Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Di belakang saya ini sudah ada sebuah Toyota Kijang lama ya. Toyota Kijang, apa nih ya? Super Kijang, ya. Mobil klasik banget. Ini punya Omobi. Lalu dari mana? Ini dia. Moto Mobi, ya. Ini dia. Lagi, mungkin baru habis dapat mobil Kijangnya di Bali kali ya. Dia sedang di restorasi sama kawan kita dari Muji Motor. Muji Motor Bali. Dan sedang dibersihkan oleh Radka Router Detailing. Tapi hari ini video kita tidak membahas mengenai masalah si... Bukan masalah ya, mengenai Kijangnya Omobi ini. Tapi kita membahas masalah. Mobil listrik ada di belakang saya ini. Ioniq 5. Ya, kita bakal first impression dan juga ya kalau bisa kita bawa test drive kecil-kecilan lah. Ke belakang sana. Aduh, silau ya. Kita ke belakang sana. Kita coba aja kayak apa. Oke? Kalau kawan-kawan ingin saya review sedikit dari si mobil Toyota Kijangnya Omobi. Nah, itu tulis di kolom komentar ya. Tapi sekarang, seperti saya bilang, kita ngebahas mengenai iRevive Ninja. Let's go! Dari sisi sektor headlamp. Seperti yang kawan-kawan lihat, ini lampunya bentuknya kotak-kotak ya. Kalau saya lihat, milip kayak mainan Minecraft ini kotaknya. Lampunya, lihat nih. Kotak-kotak kayak gitu ya. Cuma di baliknya itu ada, tetap ada, apa namanya, proyektor juga ya. Itu ada proyektor. Kalau speknya nanti silahkan cek aja ke websitenya Hyundai langsung ya. Terus di depan sini ada kamera juga. Ini apa ini? Lampu nggak? Nanti kita lihat, kita nyalain ya. Terus, karena ini mobil listrik, maka depannya cuma tampilannya kayak gini. Ini ada sensor juga. Satu, dua, tiga, empat ya. Lubang angin. Nggak ada lubang angin. Cuma di sini aja satu, sebiji di sini. Sisanya ketutup semua. Warnanya pun di sini ada silver stone sama silver biasa. Terus ada pemanisnya, ada warna-warna hitam kayak gitu. Logo Hyundai gede banget di depan ini. Gede banget. Terus, kita lihat sisi sektor sampingnya dari sisi bannya. Dia menggunakan ban miselin primasi. Ukurannya 2,35 per 55 ring 19. Nah, yang unik di sini adalah bentuk dari si velgnya. Ini mengingatkan saya akan Ioniq yang kemarin ya. Hyundai Ioniq yang sedan itu. Juga velgnya bentuknya kayak kipas gitu ya. Karena mungkin, mungkin saya nggak tahu. Ini mungkin karena bentuknya dibuat seperti ini agar lebih aerodinamis. Jadi ini kan kayak ada menjorok. Mungkin untuk ngebuang angin, ngebuang panas segala-galanya. Jadi biar lebih aerodinamis gitu kali ya. Maybe. Mungkin kalau ada orang Hyundai tahu, mungkin bisa bentuk komentar aja. Atau mungkin kawan-kawan yang tahu, silahkan terus di kolom komentar ya. Kenapa bentuk velgnya kayak gini. Oke, ini juga dari sisi fendernya juga. Nih, kayak ada motifnya gitu ya. Kayak kipas juga bentuknya. Jadi kalau mobilnya maju kan bannya begini. Kayak gitu deh. Kayak keren gitu ya. Keren. Terus dari sisi spionnya tentu sudah ada lampunya juga disini. Lampu scene-nya disini. Terus ini ada kameranya. Kamera 360 kemungkinan ini ya. Terus apalagi listnya, kacanya. List kacanya semua hitam. Ya, good. Thank you very very good. Syukur gak pake krum. Kalau krum gimana rasanya gitu. Tapi kalau hitam keren banget. Terus pembukaan pintunya juga keren banget. Ini kalau saya kunci dulu. Dia masuk semua kayak gini. Jadi flat, rata. Mirip kayak Range Rover Velar. Kalau ini dipencet. Ceklek. Baru kebuka deh. Ya. Bukanya pun tinggal tarik gini aja. Ceklek. Ini ada bekas. Ini kayak bentuk jari gitu lah disini. Untuk megang biar enak ya. Karena saya megang kunci gak susah. Bagian bawahnya. Ini juga ada detail juga ya. Kayak gini bentuknya. Strip-strip kayak gini. Ini gak tau nih ada fungsinya apa. Enggak ada cuma pemanis aja kurang tau. Tapi yang pasti. Dari depan sana. Menuju ke belakang. Dia makin naik ya. Makin lebar di bagian belakang. Coba perhatiin. Tuh. Depannya agak kecil ya kan. Terus dikasih pemanis juga. Liss tetap warna hitam disini. Gitu. Untuk bagian belakang. Bannya pentingnya sama ya. 2, 3, 5, per 5, 5, ring 19, miscelin, primacy. Itu ya. Oke. Udah disini. Untuk tempat listriknya disini. Oh agak keras ditekan ya. Disini nih. Kelihatan tampilannya ya. Dan juga nutupnya gak boleh langsung manual ya. Disini ada tulisannya. Close. Jadi tinggal pencet saja. That's it. Gampang kan? Terus lampu belakang. Bagian belakangnya kita lihat dulu. Bagian belakangnya ada logo Hyundai aja disini. Terus ada lampu stop ketiga. Disini. Tuh ada antena disana. Sock fin. Terus disini. Oh ini bolong ya ternyata ya. Biar aerodinamis nih. Wah. Wah keren-keren. Sebelah sini nih. Mana dia? Nyampe gak tangan saya? Ini pokoknya ya. Terus. Bagian belakang juga. Hampir sama seperti bagian depan. Jadi dia mengkotak gitu bentuknya. Ditambah dengan Ioniq 5 disini. Ini bagian belakangnya ini warna apa nih? Ini silver. Tapi gak gelap gitu ya. Silver gak gelap. Terus. Di bawahnya. Ini ada. Kayak mata kucing nih kali ini ya. Ada merah. Atau lampunya. Ntar kita lihat aja lah. Terus ada sensor di bawah. Terus. Disini ada ornamen lagi. Ya seperti itu. Kenalpot mana? Jelas gak ada kenalpot ya bro. Ya. Itu dia. Kosisi kirinya sama aja. Kita langsung lihat aja dulu. Bagasinya kayak apa. Oke. Ya. Ini dia bagian bagasinya. Ternyata dia sudah menggunakan electric power door ya. Terus. Ini bagian bagasinya. Luas banget ya bagasinya ya. Bagasinya luas banget. Ada lampunya. Ada. Ini. Power charger disini. Terus. Coba kita lihat. Bawahnya siapa. Oke. Ini ada tire mobile. Apa nih. Tire mobility. Mobility. Terus ini untuk chargernya disini. Ini. Gak tau. Mungkin baterainya kali ya. Gak tau. Ya. Terus ini. Kita sekarang bergerak ke bagian. Interiarnya. Oke. Oke sip. Yuk kita masuk ke bagian dalam. Bukan pintunya ini lebar banget. Kalian-kalian bisa lihat ya. Ini lebar banget. Biasanya sih pintu mobil itu sih ingat saya mungkin sekitar seginian kali ya. Tapi ini sampai segini nih. Sudah. Lebar banget nih pintunya. Ya. Terus dari sisi door trimnya. Ini soft top disini. Walaupun agak lebih keras tapi soft top. Soft touch. Soft touch. Ini juga. Ini. Ini lebih soft di daerah sini. Terus disini ya biasa normal lah ya. Ini bahan apa ya. Ini saya kira pertama kain. Ini ternyata bukan kain ya ternyata ya. Motifnya kayak gini. Biasanya kan karbon. Tapi ini bukan karbon. Ini model kain. Terus speaker-nya dari Bosch. Disini ada cup holder. Untuk nyimpen barang. Terus disini. Ini motif apa lagi nih. Saya gak tau. Ini masih dibungkus plastik gak enak kalau kita buka ya. Ini untuk settingan jog. Settingan 2. Settingan memory-nya ya. Terus disini biasalah. Ini untuk ada penguncinya sini. Jendela. Terus retract. Terus ada central lock. Mirror. Segala macam. Terus untuk jog-nya. Semuanya elektrik. Ini ya. Elektrik, maju-mundur, elektron. Juga bedanya disini adalah ada. Ini. Bisa di BMW atau di. Alphard biasanya ya. Di bagian belakangnya. Disini ada tulisan IONIQ 5. Disini. Nah. Di bawah sini. Yuk kita masuk aja yuk. Biar. Biar pernah. Kita duduk di dalam IONIQ 5. Aduh. Sorry. Jepitan aja nih soalnya nih. Oh. Nah. Kuncinya bentuknya kayak gini. Kuncinya. Ya. Jadi ada tombol central lock. Buka. Ini untuk nge-hole. Apa namanya? Disuruh hole untuk buka bagasi belakang. Ini saya nggak tau apa nih. Lagi dua nih ya. Oke. Itu. Disini ada cup holder. Dua biji disini. Cup holder dua biji. Terus di bawah sini juga ada. Untuk charging. USB charging. Ini apa nih? Saya nggak tau apa ini. Terus armrest-nya. Bisa diangkat. Tapi disini kosong ya. Bisa naruh barang. Jadi posisinya kebuka. Dan ini karet di bawah. Ini terhadap. Karet. Jadi saya taruh. Jadi bawahnya bolong gitu terhadapnya. Bisa dibuka nggak nih ya? Oh bisa. Nah. Ini ada tempat naruh barang juga. Ini karet. Disini karet. Wah. Seru ya. Eh. Bawasan nih. Eh. Bisa diangkat. Oke. Taruh lagi. Ya. Sekarang kita ke intinya. Yakni. Setirnya. Setirnya terhadap sederhana banget ya. Jadi cuma ada begini. Biasanya kan bentuknya T gini. Eh. Tapi ini cuma lurus gini aja. Terus ininya leather. Stirchnya warnanya hitam. Keren. Ini nggak tau apa nih ya. Nanti lah kita hidupin dulu ya. Terus. Disini. Kawan-kawan bisa lihat. Untuk buka bagasi. Terus. Ini ada. Settingan lampu. Ini auto hold. Untuk brake-nya ya. Parking brake-nya. Karena ini Matic. Ya. Pasti dua lah. Terus. Karena ini mobil listrik. Jadi di bagian tengah sini bolong ya. Enak. Jadi luas banget. Terus. Disana juga ada USB charging. Disana ada power outlet. Disini. Dan disini bisa ada tempat penempatan barang. Cukup banget ya. Itu. Terus disini. Untuk entertainment-nya. Disini ada EV start stop. Oh. Bukan start stop. Tapi EV start stop. Ini nggak tau. Kita lihat kayak apa nanti ya. Dan ini adalah. Kisih-kisih AC-nya. Itu juga kisih-kisih AC. Kita buka. Oh. Seru nih. Biasanya bagasi. Kalau ini kan dashboard-nya turun. Ini dia. Kayak laci. Woy. Panjang banget. Oke. Disana ada buku petunjuk. Tebel banget. Buset. Tebel banget buku petunjuknya ya. Kayak buku kitab. Woy. Oke. Kitab Sakti Mandraguna. Terus sama apa nih. Fire extinguisher. Woy. Dapet fire extinguisher. Pemadam kebakaran ya. Tung. Ini. Oke. Sisi kiri. Cuman ada ini aja. Pembukaan pintu. Sama untuk. Jendela. Ya. Nanti kita lihat lagi. Lepas lihat ya. Oke. Kita lihat. Beranjak ke bagian. Eh. Ini dashboard-nya belum. Ini kayaknya ada speaker di sini. Lalu speedometer-nya ada di sini. Ini gak tau apa. Nanti kita coba. Di sini kayaknya speaker kelimanya kayaknya. Kita lihat sekarang di bagian sini. Ah. Sudah ada lampunya ya. Nah. Ini sudah ada lampunya. Untuk sun visor-nya. Dia bisa auto sama ini kayaknya. Oh. Bisa auto gak dia? Oh. Enggak. Manual terada ya. Jadi bukan auto. Sebelah sini. Adakah? Oh. Ada. Kiri-kanan ada lampunya ya. Sip. Sip. Nah. Untuk bagian tengah ini. Untuk bagian tengahnya banyak banget. Ini untuk. Nanti kita coba aja satu-satu lah ya. Kita coba satu-satu. Ini ada lampunya di sini. Terus ada untuk panoramik, sunroof-nya segala macem. Oke. Yap. Udah. Sekarang kita coba nyalakan aja ya. Kayak apa ya. Set. Inject dulu remnya. Go. Dan. I-NX5-nya sudah menyala. Oke. Sudah menyala ya. Tidak ada bunyi apa-apa. Cuma menyala gitu aja. Tuh. Mana dia. Tadi ada tulisan ready. Tulisan ready tadi di sana. Pintu kebuka. Itu ada seperti ini tampilannya. Speedometer. Ini mobil. Terus pintu kebuka. Terus di sana ada. 28 kilometer lagi. Sebelum di charge. 28 kilometer. Odonya. Terus. Di sini ada 361 kilometer. Untuk harus di charge. 22,4 kilowatt per 100 kilometer. Ini kayak average-nya ya. Konsumsi baterainya. Terus ini level 2. Saya nggak tahu apa. Mungkin. Ini ya ya. Kayak. Aduh. Bahasanya apa ya. Kayak. Energi kinetik gitu loh. Untuk jadi kepala saat ngerim. Dia nge-charge lagi. Seperti itu kayaknya ya. Itu. Terus di sini. Tampilan ada entertainmentnya. Ada jam. Baterai. Oh baterai di bawah. 96%. Oh ya ini bener nih. Kayak ini. Ini media semua. Kita nyalakan AC-nya mana. Oke. Kita coba ya. Oke. Ini hand-remenya. Jadi tadi yang tanda seru di sana itu adalah. Electric parking brake-nya. Yang di sini ya. Ini saya. Tekan. Oke. Sudah mati. Sekarang kita coba. Eh. Berarti dia ke. Eh. Oh ternyata bukan diangkat cuy. Jadi ini diputar. Ininya yang diputar. Tadi saya pikir diangkat. Naik turun gitu. Kayak mercy. Ternyata enggak. Ah. Jadi kalau turun dia ke sini. Ditekan parking. Itu dia. Park engage. Lalu kalau saya putar begini. Dia pindah ke netral. Saya putar ke atas sekali lagi. Oh ini nih. Titik ini adalah menunjukkan untuk posisinya dia. Ini drive. Oke. Kita coba ya. Bentar loh. Wah mobil ini enak banget cuy. Sumpah nih mobil enak banget. Enggak ada bunyi. Asli mobil enak banget. Kita emang shockbackernya agak keras ya. Mungkin karena ini mobil keluarga kali ya. Jadi dia lebih keras. Oke. Sekarang. Set. Ini dia. Untuk kamera mundurnya. Jadi ini bukan kayak mobil metik ya. Kalau diangkat remnya. Diangkat remnya dia langsung jalan. Enggak seperti itu ya. Jadi memang tetap harus. Oh kleten tuh. Jadi ini yang tetap. Harus. Apa namanya. Harus dijegasnya. Oh. Tuh kleten setirnya. Oh ada ilustrasinya men. Hahaha. Keren. 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 Jadi ada ilustrasinya juga disini. Wah. Mantap. Coba kita bawa mundur dulu. Set. Set. Kita mundur. Set deh. Mobil sarga 800an cocok lah ya. Keren banget. Keren. 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 Hop. Kita pake D. Tiga. Dua. Satu. Ini kaki saya gak nginjek apa-apa. Diam dia. Wuh. Sip. Enak banget. Itu yang sport. Tadi yang mode sport ya. Coba kita ubah. Mode. Eco. Ya sebenernya sih gak keliatan ya. Karena ini. Jaraknya cuman sekecil ini ya. Tapi. Gak apa-apalah. Kita coba aja ya. Nama juga biar perenah kan. Ya. Oh iya. Memang ada berasa sih sedikit. Berasa dia. Tidak. Tidak se-menghentak. Seperti yang pertama gitu kan. Oke. Keren. Keren. Keren banget. Keren banget. Dan ternyata ya. Perhatiin spionnya. Ini kan posisi. Gearnya normal ya. Eh. Netral. Coba saya bawa sebentar ke R ya. Liatin spionnya. Ah. Ternyata spionnya adalah. Bergerak mengikuti si. Bukan bergerak sih. Biasanya di mobil-mobil Eropa sih. Kayak gitu biasanya ya. Jadi kalau mau mundur. Biasanya spionnya. Dia kayak. Apa namanya. Dia menyesuaikan gitu ya. Nah. Udah. Yuk let's go. Kita parkirin. Eh. Sebentar loh. Ada satu lagi nih. Yang saya penasaran. Adalah untuk. Tapi gak edang juga nih ya. Masih dibungkus plastik ini cuy. Ya. Ini kalau dipencet apa. Oh ini untuk lampu kabin. Ini. Apa nih. Oh lampu kalau buka pintu. Ini. Sama. Saya gak tau apa. Mungkin lebih terang ya. Dan ini kalau saya buka. Ah. Tertutup panoramiknya. Dan jadinya. Ada. Adem. Adem banget. Kalau pengen jalan-jalan. Lihat sunset. Lihat sunrise. Silahkan saja. Dibuka. Ya. Dah. Let's go. Udah lah. Kita parkirin aja ya. Let's go. Kita berangkat. Berangkat kemana cuman. Disini aja. Berangkat cuy. Oh. Berangkat bersama. Ya itulah dia Review singkat First impression Singkat dan juga Test drive yang amat sangat singkat Dari Hyundai IONIQ 5 Ya jadi semoga kawan-kawan Ya sedikit ada Bayangan lah ya kayak apa sih IONIQ 5 Itu kan gitu kan Jadi siapa tau besok ada duit Sekitar 8 ratus jutaan gitu ya Mau beli IONIQ 5 udah kebayang Oh seperti ini toh Atau hmm keren juga ya Oke gas lah atau mungkin masih kerenan Tesla Ya silahkan lah uang-uang kawan-kawan Silahkan mau beli yang mana aja Seperti itu ya Jadi saya rasa demikian saja dulu video kali ini Ya nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang Di mobil yang aneh juga Eh by the way Kita jadi review mobilnya si Omobi gak sih? Oke Itu aja dulu Kita ketemu lagi di lain waktu Terima kasih Have a nice day Bye bye Surya out Sub indo by broth3rmax